Terima kasih. Dan nanti akan menjadi tempat tiketing, tiketingnya juga di sebelah sana. Jadi semua pengunjung akan membeli tiket di sini atau di cek, kalaupun itu tidak dilakukan baju, di sini akan di cek di screening di sini sebelum masuk ke dalam. Ada beberapa informasi yang kami akan sampaikan, puluh rinta secara keseluruhan, ini campang sebelumnya, seperti ini. Dan sesudahnya seperti ini, dulu dermaga yang lama, eksistinya seperti ini, ini setelah menjadi seperti ini, desain interiornya diharapkan akan seperti ini. Kemudian yang ini, elevator deck dulu yang masih pakai beton di bawah tanah, yang mungkin tingkat kenyamanan dari pengunjung tidak terlalu safety. Tapi itu juga jalur komodo, jadi pengunjung biasanya komodo bisa cross lewat, setelah dibangun atas dasar kunjungan BAP RI 1 tahun 2019. Beliau melihat ini, apakah bisa kita bangun lebih baik? Jawaban kepala balik kami, kami siap tapi kami tidak punya budget yang cukup memadai. Untuk itu, beliau langsung tunjuk PPR untuk membantu membangun menata lebih baik lagi. Dan dibangun pada posisi yang sama, tidak ada perubahan, tidak ada lokasi baru. Ini barak dulu, barak pole hood, teman-teman, riset ranger, kalau ada akademisi, kita ada tandem, namanya KSP, nanti kami jelaskan. Dulu seperti ini, rumah panggung, dan tingkat kenyamanannya juga tidak terlalu nyaman, akhirnya ditata lebih baik lagi. Tiga pondok ini menjadi, satu untuk ranger, satu untuk tempat riset, satu untuk naturalist guide. Wow, awesome. Jadi terintegrasi menjadi satu. Kemudian yang ini, dulu kantor kita, pusat informasinya ada terpisah-pisah. Beliau menata lebih baik menjadi terintegrasi seperti ini. Terima kasih. Seperti ini. Ini interiornya, diharapkan seperti ini. Excellent. Kayak Jurassic Park. Looks a little bit like that. Dulu isunya seperti itu, terus ini ada beberapa informasi silahkan dilihat, komodo-komodo ini nanti datanya terlihat di sini, misalnya di lembah ini populasinya ada 86 ekor, di lembah buaya ini, tapi yang sekitar itu 7-8 ekor, sekitar bangunan, tapi total 86 ini itu sudah ada taggingnya semua, sudah ada nomor A ini, jadi tahun ini bisa contoh ini, ditangkap di perangkap A atau B atau C, tahun depan kita nangkap lagi dia masuk di perangkap C atau D, kemudian kita timbang, kita ukur lagi, beratnya bertambah atau berkurang, dari kita yang tidak tahu, kesehatan pakannya seperti yang. Tidak ada audis informasi di sini, saya perlu sampaikan informasinya sudah satu kali. Teman-teman, ada yang mau nyatakan informasi mungkin tiba-tiba ke sini? Tidak ada pos, saya akan cari komodo. Silahkan Pak Iwan. Tentang ruang komodo information center, atau mungkin bahasa kami pusat informasi komodo. Memang Presiden Jokowi kemarin baru saja meresmikan, namun didukungi dari mikrooperasi secara maksimal, masih dibahas rencana pengumpulannya tadi. Namun sedikit informasi didapatkan, di sini kita sudah melihat ada 3 panel, 3 panel informasi. Yang pertama menjelaskan terkait dengan kawasan Taman Nasional Komodo. Seperti yang Bapak dan Ibu mungkin ketahui, kita memiliki luas kawasan sebesar 173.300 sentra. Ada 140 pulau, dan 50 diantaranya adalah 50 utama yang ada ke seluruhnya. Nah, kalau panel kedua dan ketiga, informasi ini terus berganti, Bapak, setiap 2 menit sekali, saya perhatikan. Berisikan informasi mengenai keanekarangan IT, Kabinet Taman Nasional Komodo. Mulai dari jenis burunya, kemudian juga jenis sapa kuncinya tentu, komodo dan kata kota cerjang kuning. Eko sistemnya juga ada, kita berusaha mendata ekosistem seperti yang Bapak lihat, di sini ada ekosistem makrof. Informasinya terus berubah, sangat interaktif sekali. Kemudian di sini, ulang. Di mana nanti kami menargetkan informasi-informasi yang diberikan kepada wisatawan, tidak hanya menonton pada satu topik saja, yaitu seluruh. Kalau boleh Bapak, di sebelah kanan Bapak, di sini juga sudah disediakan bapan informasi. Totalnya ada 31 display atau 31 exhibit. Sama terkait dengan konekarangan rakyat di bawah laut, kemudian juga di atas laut. Data-data yang telah kami peroleh selama menjaga atau mengelola Taman Nasional Komodo. Informasi ini mungkin Bapak masih belum lengkap semua, karena diperkirakan pada bulan September nanti akan banyak lebih baru informasi yang masuk ke dalam pusat informasi Komodo. Salah satu poin kerjasama adalah monitoring dan pengamanan wilayah patroli laut. Jadi kalau misalkan untuk kami sendiri, misalkan dari Balai atau Nasional Komodo, kayak tak hanya belum mampu untuk menangani hal-hal tersebut, harapan dengan perjanjian belakang dan keberatan provinsi, melalui perusahaan salah satu BUMD kita, keberatan provinsi, bisa terus meningkatkan hal tersebut. Karena ini tidak seperti BUMD, ada pencurian. Ilegal Feasing di sini juga ada. Ada pertensi perguruan rusak aja. Jadi memang perlu kolam prasip untuk masuk ke dalam mana di wilayah tersebut. Ini kan dua sekali nih kerjasama di pemerintah ini. Di Komodo dan sekitarnya sampai di Padara ini. Coba baik. Sampai di situ? Belum. Ya betul. Maka kontrol sampai di sini. Sampai di sini nih. Batasnya. Sampai straight? Ya. Tidak saja penamanan. Tapi juga ada kapal-kapal finisi yang masuk dari Bali di luar situ. Kita mau semua kepala bonur. Lu gak boleh datang di sini. Terintegrasi, asyuk BUMD, provinsi, semuanya terintegrasi. Selama ini kan dilihat kan? Semua. Gitu saja. Ya, mudah-mudahan terapannya semuanya. Insya Allah kita bisa rapatnya. Agar tidak terlalu banyak yang pasang moring, ada tadi tangkar. Dia bisa cererak. Dia bisa. Bahaya. Karena salah satu ikon untuk di bawah laut. Yang wisatawan di sini untuk melihat adalah ikan pari. Manta. Manta ini ada gua. Ada persianik dan ada virus desa. Ada virus desa. Maafreni. Dan tandanya. Bapak-bapak bisa lihat. Kalau kita menyelam dari bawah. Kita lihat ke atas. Ada totot-totot. Itu yang membedakan virus desa sama afreni. Kalau dari atas. Ada huruf V dan ada huruf T. Ada virus desa sama afreni. Semacam sidik jari ya. Ya, semacam sidik jari. Ketika terjadi pertukaran arus. Pasang surut air laut. Pengiriman arus dasar. Apwiling. Ada planton-planton yang dimiliki nutrisi tinggi. Biasanya dia. Bila di-spotretin. Dia hanya mengagami untuk menangkap planton-planton itu. Yang ada nutrisinya tinggi. Pada saat pertukaran arus daya. Nah itu kami kasih nama. Namanya mantap point. Dan itu menjadi daya tarik tersendiri. Setahun untuk datang melihat ini. Mantap point ya. Siap. Tapi mantap point masuk di dalam. Yang harus membership. Siap. Juga. Ya. Karena itu mantap point itu keren sekali. Kita berenang. Jauh nyala sekali ya. Dan diru Tosca. Beracun Bapak. Biasanya ada di pohon-pohon bidara. Kecil. Tidak besar. Bentuk kepalanya. Bentuknya lancin. Bentuk festa. Ini adalah atraksi yang paling dimiliki. Jadi mereka rela untuk bermalam. Foto. Untuk mencari ular ini. Biasanya orang-orang dari Australia. Bisa berjam-jam semalaman mencari ular ini. Wajibnya lebih mahal. Ada paket ras sendiri memang. Paketnya. Yang dikelola oleh itu. Di Flores juga ada. Namun warnanya kuning. Nah ini yang mungkin menarik. Kenapa di dalam kawasan Taman Nasional Komodo warnanya biru Tosca. Sementara di luar kuning. Nah ini yang mungkin juga menarik. Bisa jadi malah cerita. Selebihnya kalau di Long Boy sendiri. Ada ular. Nama lokalnya Kakabotek Pak. Atau Russell Pit Viper. Ularnya relatif pendek. Hanya 30 cm. Biasanya 30-25 cm. Agak gemuk. Selalu berada di bawah serasa daun. Jadi tidak terlihat. Bentuknya kayak batik kayak bola. Tapi kalau terinjak. Dan tergigit. Mungkin hanya perlu 3 menit. Kemudian pasti tawas. Ularnya apa kita? Ular. Ular. Ularnya. Russell ya. Kita yang mati. Russell. Ularnya yang mati Pak. Jadi belum ada antivenomnya Pak. Belum ada antivenomnya Pak. Kita yang mati. Kita yang mati. Jadi ketika tergigit. Biasanya korbannya banyak masyarakat ya. Masyarakat yang lokal. Ketika beraktivitas di hutan. Cari asam. Biasanya. Biasanya mereka ada di tumpukan-tumpukan daun. Tidak sengaja terginjak. Gigit. Kemudian. Langsung. Langsung. Jadi memang. Dan disini ada. Dulu. Agak banyak Pak. Disini. Biasanya mereka selalu ada di tempat-tempat teduh. Makanya kami selalu menginformasikan. Ketika wisatawan berada di tempat teduh. Harus lihat area gaunnya. Jangan asal minjak. Satu lagi. Kobra Pak. Disini juga kobranya. Apa ya? Agak agresif. Sering ada cerita. Kobranya mengejar wisatawan. Karena teritorial. Biasanya wisatawannya masuk ke area. Dan kebetulan di sekitar area kobra itu adalah. Sarang komodo. Dulu di sebelah sana. Jadi biasanya ketika wisatawan datang. Kobranya berdiri. Dan cenderung untuk mengejar. Jadi biasanya. Petugas kami udah. Selalu waspada. Namun tetap. Satu yang penting. Karena memontrol. Populasi tikus. Tanah biasa. Kalau tidak di kontrol. Cukup. Cukup. Menggambung. Atasnya. Ini adalah. Perang kapus kodo. Yang kami. Masusun. Satu. Betina. Yang kecil. Yang besar ini. Komodo jantan. Yang betina. Yang kecil. Namanya. Yang besar. Namanya. Tidak ada. Jadi. Kami namakan. Mister X. Kodenya. Dan. Kecil. Bapak. Ini. Komodo. Jessica ini. Asli loh buaya. Asli di sini. Jadi. Sudah kami pantau. Kurang lebih. Selama 26 sampai 29 tahun. Usianya. Jadi. Cukup. Relatif. Cukup. Muda. Kalau dibilang. Kalau misalkan. Kita melihat. Perjurah. Pelentian. Tentang komodo. Komodo. Itu bisa hidup. Sampai dengan. Usia 60 tahun. Jadi. Baru menempuh. Seperti. Usia hidup. Kenapa. Komodo betina. Jauh lebih pendek. Daripada komodo yang jantan. Karena jantan. Kemungkinan hidupnya lebih tinggi. Karena betina ini. Ban hidupnya lebih berat. Daripada yang jantan. Apalagi. Jantannya besar. Karena selain harus bertahan hidup. Komodo betina juga harus mencari makan. Kemudian kawin. Kemudian berkelur. Kemudian mencari saran. Menjaga saran. Ketika beliau. Atau ketika komodo ini tidak apa. Menjaga saran. Komodo betina ini tidak makan. Selama kurang lebih. 221 hari. Wauh. 7 bulan. Jadi tidak makan. Keu perempuan itu. Jadi biasanya ketika musim bertelur. Atau musim kawin selesai. Dan bapak-bapak melihat komodo di sekitar saran. Bukan berarti komodonya kurang gizi. Tapi memang itulah pola perilakunya. Yang tidak makan. Selama yang betina menjaga saran. Sebenarnya yang jantannya berbuat apa. Pergi saja. Ketika telurnya menentas. Banyak informasi yang keliru. Dulu banyak menginformasikan bahwa komodo betina pasti makan anaknya. Saya informasikan bahwa informasinya tidak benar. Jadi mungkin kami selalu menginformasikan kepada teman-teman pemandu. Teman-teman ranger kami di BTNK. Untuk tidak menginformasikan hal-hal tersebut. Karena ibunya atau induk komodo betina. Tidak selalu memakan anaknya yang baru saja keluar dari sarannya. Tapi kalau ada makan ya? Ada kemungkinan kanibal dari jenis yang lain. Dari komodo jantannya. Atau komodo betina lain. Bukan berarti induk betinanya langsung. Bisa jadi komodo lain. Betul. Maka dari itu komodo betina menjaga sarannya. Sebisa dia selama hidupnya. Nah dari situ biasanya potensi-potensi meninggal tinggi. Karena biasanya mereka yang betina yang baru saja menjaga sarannya. Akan kalah saing dengan komodo jantan dalam mencari makan. Komodo betina lain yang mungkin masih relatif lebih muda. Nah Jessica ini kebetulan mati di sini. Kemudian kami kubur selama kurang lebih satu tahun. Kami bongkar lagi. Kemudian karena bekerja sama dengan arkeolog dari UGM. Dari Universitas Gajah Mada. Untuk kita rekonstruksi ulang. Nah ketika proses rekonstruksi itu sangat menarik. Karena menimbulkan bau yang sangat-sangat menyengat. Oh iya. Karena kalau tunggu dia ini bisa ancut tulang-tulangnya. Karena mungkin Bapak pola makannya berbeda Pak. Karena dia makannya dahin dan bangkai. Jadi ketika dekomposisinya mungkin baunya agak lain Pak. Agak menyengat ya. Tapi pernah dia mati dalam tren waktu ini? Matinya bagaimana? Banyak atau? Kalau data mortalitas memang belum konsisten. Tapi memang data mortalitas cukup sedikit Bapak. Saya yakin secara alami data mortalitas seimbang dengan natalitasnya dengan pelajarannya. Karena kalau kita melihat tren populasinya. Tidak signifikan menaik, meningkat atau menurun. Jadi relatif stabil. Maka kalau kita melihat trennya. Seharusnya data mortalitasnya tidak terlalu signifikan. Oke. Yang satu lagi. Ada yang jantan biasanya. Misalnya luka, luka. Kalau sudah luka biasanya kalau patah biasanya tangannya patah. Karena mereka gantengnya bertabrakan naik. Kemudian biasanya tangan depan, kanan depan atau kaki belakangnya patah tergigit. Kemudian tidak bisa mencari makan. Begitu akan sepelahan-pelahan mati. Mati sendiri. Tidak ada kita apa-apa? Kalau dari balet tahun desa lokomodo tidak boleh ada treatment apapun. Jadi dibiarkan secara alami. Kita biasanya memantau si A atau si X sampai prosesnya diselesai. Sampai meninggal. Kenapa tidak diawetkan? Kenapa tidak diawetkan? Maksudnya tidak utuh. Betul. Kami berusaha Bapak waktu itu mengawetkan. Tapi memang ternyata prosesnya yang agak berbeda. Jadi arkeologi memiliki metode bagaimana cara mengawetkan jenis komodo. Karena memang ada hal-hal lain yang mungkin perlu dipelajari lebih banyak. Kalau rangka, rekonstruksi rangka sudah pernah kami lakukan tahun 1998. Itu lebih besar komodonya. Ada di kantor Balai Taman Nasional Pado. Di sana. Yang ini ukurannya kurang lebih kecil. Dua koma giga. Kalau tidak salah. Mister X. Sementara Jessica ukurannya hanya satu koma lima meter saja. Mister X di pulau komodo. Jadi ini bukan dari Lohuai. Ini dari pulau komodo Lohliang. Kami kubur di sana. Kami bawa ke sini. Kemudian kami susun bersama ke sini. Mudah-mudahan ini jadi informasi yang menarik. Karena ternyata banyak yang bertanya. Ketika komodo mati. Bentuknya seperti apa? Kemarin Pak Jokowi bertanya. Bentuk telurnya seperti apa? Nah berarti itu PR juga sih. Kami untuk mungkin mengawetkan telurnya. Mungkin telurnya. Selama ini kalau pernah lihat ya? Selama ini pernah Bapak. Bisa kan bisa di foto? Bisa. Kalau fotonya ada. Tapi mungkin Pak. Ketuk isinya. Ya betul. Kami punya Pak spesimennya di kantor balai. Kami isi dengan nafas. Tapi untuk di sini memang belum ada. Satu, berertinya telurnya berapa? Sekitar 40 butir. Jadi berkisar. Tapi memang meskipun jumlah telur yang dihasilkan banyak. Yang menetas? Tidak semuanya hidup. Jadi menetas, menetas. 80-90% Tapi di umur 0-5 tahun pertama biasanya banyak yang mati. Karena ketika menetas mereka akan langsung mainkan ke pohon. Menghindari komodo-komodo di luar sana. Yang kecil, masih kecil itu naik ke pohon. Masih kecil langsung ke atas pohon. Sekitar 30-40 cm. Makanya juga lain. Makanya serangga. Sementara yang besar ini akan apapun yang bisa ditemukan. Termasuk mungkin yang kecil. Kalau lebih bagus, kurang untung. Yang kecil. Tadi mungkin kita akan membuat ini lebih di tangan Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak mas. Terima kasih banyak mas. Adinda Makasih ya. Mas, siapa namanya? Mas. Makasih ya. Sakses. Masa. Terima kasih telah menonton!